Terima kasih telah menonton Apakah Ariel menanggapi berita miring perihal foto seksinya tersebut? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Keluarga aku alhamdulillah semuanya open-minded ya Semuanya yang kayak It's not like I'm naked It's not like I'm fully naked Itu cuma kelihatan punggung aku Kadang-kadang itu mungkin mereka-mereka yang jarang ngeliat punggung orang Jadi ketika ngeliat punggung Jadi bawaannya udah kemana-mana aja Mereka kembali lagi seperti yang aku bilang tadi Kita disini hidup individuali masing-masing Punya otak masing-masing Semua otak manusia itu unik Cuma punya cara berpikir yang berbeda-beda Dan kita bebas berekspresi Tapi kalian juga harus hargain Kita hargain satu sama lain gitu Ya kalau emang mereka harus mencapaku seperti itu Ya gak apa-apa sih I'm 18 anyway And I'm happy with my life anyway Jadi kalau emang kalian happy dari hati kalian sendiri You won't give a damn about what people say Dunia maya dan media sosial memang memberikan kita kemudahan dalam mengakses Dan menemukan berbagai hal yang menyenangkan Namun hal yang tidak boleh dilupakan adalah kehati-hatian ya good people Oke itu dia tadi Ariel Tatum ya Yang sudah mengklarifikasi bahwa bukan toklah Itu cuma punggung aja Backless Ini kalau berbicara fotografi ini kan complicated Artinya banyak sekali unsur di dalamnya Ada mulai tetah cahaya atau lighting Ada yang namanya angle Ada yang namanya make up Dan akhirnya itu dikolaborasikan menjadi sebuah hasil karya seni Dan mungkin gini Ada yang namanya estetika gambar Misalnya pengambilan yang diambil oleh tadi fotonya Ariel Tatum Karena ini pasti ada maksud-maksud tentu Kenapa mengambil gambar seperti ini Dan mungkin Ariel Tatum pun sebagai orang Indonesia tahu Etika mana yang harus dia jaga Sebagai seorang profesional Bersyukurnya adalah Kenapa fans banyak protes Itu artinya fans disayang Peduli Bener banget Jangan apa ya Jangan kebakaran jenggot dulu Bener-bener Tapi memang bener Kadang-kadang gini Kita melakukan sesuatu Apapun itu harus sadar sama konsekuensinya Ya kan Dia juga pasti Apa namanya bener tadi Kata Ariel Saya bahagia kok Terserah orang mau bilang apa-apa Segala macam Yes I'm agree Kita pasti semua setuju Karena kalau mengkritisi itu Artinya orang perhatian Orang sayang Positive side-nya aja Ya udahlah berarti memang dia peduli sama kita semuanya Penduli sama semua orang Dan yang paling penting Memang gini Kalau ngomongin tentang social media Emang gitu Emang reaktif Semuanya ada pro dan kontranya Jadi apapun itu Ya udah telan-telan aja Tapi udah kembal kayaknya Okay next